Menjadi ibu tunggal bukan berarti masa depan pun tanggal, jatuh luruh tanpa harapan, hancur berantakan. Dan anak-anak dari ibu tunggal bukan otomatis bakal berkelakuan berantakan, serampangan. Karena harapan sejuta kebaikan tetap bisa digoreskan oleh tangan-tangan penuh cinta ibu tunggal. Orang tua yang sebenarnya marah karena sebenarnya dia sudah sayang juga sama penantunya. Oh ada mama sayang. Mereka bilang jangan biarkan stigma apapun itu menghentikan hidup kamu. Hidup kamu masih tetap berjalan, masih ada anak-anak yang butuh ibunya bahagia. Karena kita percaya ibu yang bahagia akan membesarkan anak-anak yang bahagia. Apa kabar pemirsa si Today? Sehat dan bahagia selalu. Dan mari bersuah lagi dengan saya Kang Maman di TBM. Teman Bicara Maman. Dan teman bicara saya sekali ini seorang perempuan yang luar biasa yang tidak menyerah pada keadaan. Sebaliknya mengajarkan kita tentang ketangguhan dan kekuatan seorang perempuan. Ya, seorang perempuan yang menjadi ibu tunggal. Yang mau berbagi energi sekaligus saling menguatkan dan membuka jalan-jalan pemikiran para ibu tunggal. Kamu kita, Maureen Hitipio. Terima kasih sudah hadir di Taman Bicara Maman. Terima kasih Kang Maman. Mbak Maureen, dikenal oleh orang-orang di mana-mana sebagai inspirator sekaligus pendiri dari Single Moms Indonesia. Iya, saya founder-nya memang. Foundernya kayaknya. Iya, tapi kalau untuk inspirator kayaknya agak berat ya. Itu tahun berapa, Pak? Pertama kali berdiri itu 8 September 2014. 8 September 2014. 10 tahun, ah. Masuk tahun ke-10. Masuk tahun ke-10. Pertanyaan sederhana pertama saya adalah, apa bedanya Single Mom dengan Single Parents? Kalau Single Parents, mungkin definisinya ya menurut saya. Mungkin saya bisa salah. Tapi kalau Single Parents itu ya kedua orang tuanya yang sudah berpisah. Ayah tunggal atau ibu tunggal? Ayah tunggal atau ibu tunggal. Kalau Single Mom kan ya ibu tunggal. Khusus ibu tunggal? Khusus ibu tunggal. Seberapa banyak ibu tunggal di Indonesia? Kalau menurut data terakhir itu memang cukup banyak, Kang. Tapi anggota kami yang terdaftar di komunitas Single Moms Indonesia, terakhir saya cek, itu 10.400 lebih. 10.400 lebih? Yang sudah terdaftar. Ibu-ibu tunggal? Ibu tunggal. Ada data tentang berapa jumlah anak-anak mereka? Ada, kebanyakan itu 1 sampai 3. Ada yang lebih juga. Oke, rata-rata 1 sampai 3. 1 sampai 3 itu paling tinggi. Katakanlah berarti dengan 10.000 anggota, berarti ada 30.000 anak. Betul. Kurang lebih. Kurang lebih 30.000 anak. Kenapa ide ini muncul? Idenya muncul sebetulnya dari kerinduan pribadi. Jadi waktu itu saya belum resmi bercerai, itu saya sudah mencari komunitas. Justru sebelum bercerai? Sebelum bercerai. Karena rumah tangga sudah mulai goyah, saya mencoba mencari informasi. Tapi ternyata tahun itu, 2008-2009 itu belum ada komunitas yang khusus. 2008-2009? 2009. 2008 akhir lah sampai 2009. Itu belum ketemu, Kang. Adanya forum zaman dulu, tapi di luar negeri. Dan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu tunggal di Indonesia dan di negara lain pasti berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi didasari dari itu sih. Lalu kemudian? Kemudian butuh waktu bagi saya. Saya kenal dengan beberapa Ibu tunggal lainnya, waktu itu secara tidak sengaja. Karena saya tidak menemukan komunitasnya, jadi saya mulai menulis. Blogging. Di blog? Iya, di blog pribadi. Saya mulai menulis proses healing saya, proses bagaimana berdamai dengan mantan suami, bagaimana menerima kenyataan bahwa oke, kita sudah pisah nih, tapi kita masih punya anak. Jadi kita mesti co-parenting. Nah itu sering saya bagikan. Kita mesti co-parenting. Betul. Tetap harus bersama untuk mendidik anak. Tetap bekerja sama untuk anak. Jadi dari blog itu, kebetulan banyak ternyata yang komen gitu. Terus kemudian saya diundang di acara launching antologi, waktu itu buku antologi yang ditulis oleh Ibu tunggal gitu Kak. Nah, jadi event launching buku itulah yang menjadi katalis sebetulnya. Jadi disitu saya sadar bahwa ternyata apa yang saya rindukan dulu itu bibitnya tuh keluar lagi gitu. Jadi kepikiran lagi, inilah yang saya mau. Adanya support group di mana, karena acara itu berubah menjadi acara sharing session gitu. Jadi ibu-ibu ini saling bercerita, saling merangkul, saling menguatkan. Dan pada saat itu, karena mungkin usia saya gitu ya Kang, teman-teman sebaya saya itu malah baru nikah. Jadi saya nggak punya teman curhat, nggak bisa ngobrol banyak. Mau nanya ke siapa gitu, nggak bingung. Jadi cukup melalui proses yang panjang sih Kang gitu. Jadi dari acara launching buku itu masih dua tahun lagi. Karena saya waktu itu sibuk kerja gitu. Menuju ke 2014, akhirnya di 8 September 2014. 2014 setelah sering bertemu dengan beberapa teman-teman yang ibu tunggal juga, akhirnya tercetus lah, yaudah deh mulai aja gitu. Bikin komunitasnya, dimulai dari Facebook group dari tiga orang sampai sekarang. Dari tiga orang menjadi 10 ribu. Sebuah kebanggaankah punya anggota bertambah banyak atau justru sebuah kesedihan? Perasaannya campur aduk, sejujurnya ya Kang. Di satu sisi kita senang, senangnya anggotanya bertambah berarti dampak kita semakin luas. Tapi di sisi lain miris, berarti angka perceraian semakin tinggi. Dan usia anggota juga semakin muda itu... Usia anggota semakin muda? Semakin muda. Paling muda? Paling muda 19 tahun memang, tapi maksudnya yang rata-rata tuh yang 20 sekian, 30 tahun ya. Berarti menikah umur 17? Ya, bisa jadi Kang. Yang di daerah itu kadang mereka berbagi cerita tuh hal-hal yang kita yang di kota nih kayak yang... Oh iya, terjadi? Terjadi gitu. Contohnya? Contohnya ada satu yang tinggal di kota kecil, begitu dia resmi ke Tokpalu, di kompleks perumahannya itu... Ibu RT atau Pak RT-nya gitu ya, itu melakukan pengumuman. Si ibu ini gimana sikapnya? Ceritanya ke komunitas? Setelah dia bercerita di komunitas, dia membagikan ceritanya, teman-teman yang lain merangkul kan Kang? Saling menguatkan. Mereka bilang, jangan biarkan stigma apapun itu menghentikan hidup kamu. Hidup kamu masih tetap berjalan, masih ada anak-anak yang butuh ibunya bahagia. Karena kita percaya ibu yang bahagia akan membesarkan anak-anak yang bahagia. Setuju. Nah ini perceraian. Dan biasanya stigma perceraian itu selalu hampir sering yang salah perempuan kemudian. Sering terjadi Kang. Pokoknya yang salah perempuan. Dan sedihnya saya mendapatkan banyak cerita dari teman-teman bahwa di pengadilan agama pun itu menjadi... Semacam oleh kolokan. ...satu pertanyaan dari Dewan Hakim gitu. Apa kamu sudah melayani suami kamu dengan baik, jadi perempuan itu posisinya agak disalahkan dan dipojokkan. Dan jadi objek betul. Jadi pertanyaan itu yang muncul. Iya. Bukan pertanyaan suaminya sudah bertanggung jawab dengan benar. Betul. Itu masih? Masih terjadi. Sampai hari ini. Masih ada di beberapa pengadilan yang seperti itu. Jadi memang... Gender biasnya terasa sekali? Sangat-sangat terasa, betul Kang. Oke. Jadi memang dari awal pun tantangannya sudah sangat besar. Dan karena si stigma ini jadi banyak juga teman-teman ini yang anggota komunitas kami yang secara tidak sadar mereka men-stigma diri sendiri. Akhirnya menyalahkan diri. Yes. Betul. Karena akhirnya juga mereka mau melangkah, mau melakukan hal-hal yang untuk dirinya dan masa depannya juga jadi banyak pertimbangan gitu. Mereka jadi takut. Nanti apa kata orang? Selalu seperti itu? Ya. Nanti apa kata orang? Betul. Lalu kemudian menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Akhirnya menghukum dirinya sendiri ya bagaimana mau berkembang. Sementara di kami, kami percaya bahwa kalau ibu tunggalnya sudah berdaya, sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, mereka bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kita akan bicara lebih banyak tapi yang pasti saya ingin tahu lebih banyak tentang single mom karena perceraian dan karena kematian. Tetap di teman bicara Maman. Saya pribadi sih untungnya enggak Kang gitu. Tapi saya banyak mendengar cerita-cerita ya. Bagaimana cara untuk kita kemudian menguatkan dan tetap menerima di rumah teduh? Ya. Yang pertama sih kita harus memvalidasi dulu Kang. Oke. Bahwa emosi-emosi yang dirasakan oleh teman-teman ini memang valid, memang real gitu ya. Mereka mengalami pelecehan. Wajar kalau mereka marah, wajar kalau mereka emosi. Dan juga ada enggak orang tua yang sebenarnya marah karena sebenarnya dia sudah sayang juga sama menantunya. Oh ada mama saya. Kembali di teman bicara Maman masih dengan teman kita, Maureen Hitipiu, founder dari Single Moms Indonesia. Selalu ada stigma yang berbeda enggak atau sama saja dua-duanya janda antara yang ditinggal meninggal atau yang ditinggal bercerai? Sebetulnya ada perbedaan sedikit ya Kang. Ya. Yang pertama mungkin dianggap kalau suaminya berpulang duluan lebih terhormat. Cenderung. Tanda kutunya lebih terhormat. Lebih terhormat gitu karena kan dipisahkan oleh maut gitu ya Kang. Sementara kalau perceraian, banyak yang mungkin dari pihak keluarga. Bahkan saya juga mengalami itu. Keluarga saya pun sempat mempertanyakan, apa nggak bisa dicoba lagi? Bahkan keluarga sendiri. Bahkan keluarga saya sendiri juga mempertanyakan. Itu karena saya datang dari keluarga yang sangat religius Kang. Belum ada yang pernah bercerai. Yang sudah dipersatukan, Tuhan tidak boleh dipisahkan. Betul. Dan kebanyakan pendeta. Jadi saya sempat takut waktu memberitahu itu. Apalagi waktu itu ayah saya ada penyakit jantung. Saya sempat yang. Hah gimana nih ayah saya gitu. Tapi justru ayah saya yang lebih mendukung. Karena mungkin karena kami sangat dekat. Jadi beliau bilang. Beliau tahu. Beliau cuma nggak minta apa-apa. Nggak komen kenapa nggak dipertahankan. Kasian ada anak. Karena itu cenderung orang akan ngomong. Akan selalu seperti itu. Ya. Justru beliau bilang pulang. Papa masih ada. Masih bisa menjaga kamu. Jadi saya pulang. Faktor pendukung itu ya. Support group itu. Support system itu yang dibutuhkan kan. Sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi dari keluarga inti ya Kang. Itu bisa dibilang support system. Harusnya jadi support system. Harusnya support system terbesar. Dan yang pertama. Karena keluarga. Kita akan kembali ke keluarga. Betul. Tapi juga menemukan anggota yang support systemnya tidak berjalan. Ada. Ada Kang. Apalagi. Malah disalahkan. Banyak yang. Mungkin orang tuanya juga merasa ini aib. Jadi malu. Masih ada yang mengatakan perceraian adalah aib. Bahkan ada yang. Setelah anaknya bercerai. Orang tuanya memaksa anak ini. Untuk segera menikah lagi. Supaya tidak malu. Itu. Dan juga ada gak. Orang tua yang. Sebenarnya. Marah. Karena sebenarnya dia sudah sayang juga sama. Menantunya. Oh ada. Mama saya. Mama saya. Waktu kami berpisah tuh. Sempat yang. Seperti saya bilang gitu. Kamu sih gak ini. Gak itu. Jadi ada. Ada. Sedikit penghakiman dari ibu. Pembelanya pada menantunya. Ya. Betul. Itu saya sempat. Agak ada konflik. Itu yang bikin down. Maury gak? Banget. Karena saya merasa. Loh. Mama saya. Harusnya bela saya dong. Ibu saya. Harusnya memihak ke saya. Tapi. Dengan perjalannya waktu. Beliau akhirnya melunak. Dan. Ya udah. Menerima bahwa. Ya inilah. Keputusan kami berdua. Dan itu butuh waktu 8 bulan. Hampir. 8 bulan. Hampir 8 bulan. Bagaimana Maury saat itu? Hancur kan. Hmm. Hancur. Itu bisa dibilang titik terendah. Gitu ya. Dalam perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup. Karena tidak ada. Wanita yang menikah dengan berharap. Berpisah. Berpisah. Anak-anak saat itu? Anak saya waktu itu belum genap 3 tahun Kang. Masih sangat kecil. Yang pertama? Iya. Anaknya cuma satu. Oh satu? Iya. Jadi belum mengerti apa-apa saat itu? Belum mengerti. Tapi melihat tatapan matanya dan berharap masih ada bapak ibunya. Tentu memukul kan? Sangat memukul gitu. Dan tapi pada saat itu saya sadar saya harus bisa menjelaskan ke anak saya. Supaya apa? Supaya dia tidak sakit hatinya. Terlalu. Terlalu berat. Itu yang perceraian. Yang saya cerita tadi. Bagaimana sahabat ibu saya yang meninggal dua kali, nikah lagi, meninggal lalu jangan nikah sama dia. Itu bawa bencana. Semua suaminya meninggal. Kutukan. Ada kutukan. Kayak black widow ya. Itu dia. Itu juga ada. Saya sih belum dengarkan kalau yang versi seperti itu tapi ada beberapa yang saya tahu gitu yang maksudnya dari pernikahan pertama gagal terus bercerai atau suaminya meninggal terus nanti dia menikah lagi ternyata gagal lagi itu juga ada sih. Tapi ya kita merangkul semua ya karena kita mau menjadikan komunitas ini sebagai rumah teduh. Itu sebetulnya nama yang disematkan oleh teman-teman di anggota komunitas kami. Rumah teduh. Karena mereka merasa bahwa di komunitas ini tidak dihakimi, mereka bisa bebas bertanya, saling mendukung. Seandainya ada diantara pemirsa, ada diantara saya, teman-teman saya, tidak ada yang berharap anaknya berpisah. Tapi kalau harus berpisah, apa yang harus dilakukan orang tua? Orang tua ya kan? Orang tua ketika anaknya berpisah. Yang paling penting menurut saya dan paling sederhana tapi sering kelupaan yaitu tadi jangan dihakimi. Dirangkul. Jangan dihakimi. Karena apa? Karena di luar sana penghakiman itu sudah sangat banyak. Di pengadilan dihakimi. Ya betul. Oleh masyarakat dihakimi. Betul sekali Kang. Jadi mereka nggak... Pasti anak itu hanya butuh. Butuh dirangkul oleh orang tuanya, butuh diterima. Apapun kondisinya. Jangan sampai kita menyalahkan. Apalagi kalau misalnya kasusnya berat, misalnya KDRT. Itu kan traumanya besar sekali ya Kang. Jangan sampai kita menyalahkan korban. Pemuliahannya panjang betul. Betul, betul. Nggak bisa sehari dua hari atau setahun dua tahun ya. Jadi memang selain panjang, sebaiknya memang dibantu oleh tenaga profesional sih Kang. Saya membayangkan ibu saya jauh dari kampung halaman. Orang tua tidak ada. Udah meninggal dua-duanya. Berharap ada rumah teduh di komunitas satu daerah. Pada satu hari dia pulang menangis. Hanya mengadu kepada anak tunggalnya. Bukan. Anak tertuanya. Bukan anak tunggal. Anak tertuanya kan adik-adik. Dia masuk ke kamar. Dia bilang, Bapak yang seharusnya saya pikir sebagai orang tua kami. Tadi yang jemput. Kemudian membawa ke satu tempat dan ternyata ingin memperkosa saya. Itu dialami juga oleh beberapa single mom. Dan bagaimana dia harus melawan trauma itu. Dan dia bilang jangan sampai adik-adikmu tahu karena kecil-kecil. Kamilah berdua. Supporting sistemnya masih dari anak misalnya kan. Bagaimana yang tidak punya supporting sistem. Anak-anak sandwich generation yang tinggal di apartemen sendiri. Tiba-tiba bercerai bawa anak kecil. Lalu kemudian teman yang dianggap bisa jadi teman ngomong. Tapi ternyata juga ingin menjebaknya dan menganggap. Kamu kan janda pasti punya kebutuhan seksual juga. Gak ada orang yang tahu kok. Itu ada sih pasti yang terjadi. Saya pribadi sih untungnya enggak kan. Tapi saya banyak mendengar cerita-cerita ya. Bagaimana cara untuk kita kemudian menguatkan dan tetap menerima di rumah teduh. Yang pertama sih kita harus memvalidasi dulu kan. Bahwa emosi-emosi yang dirasakan oleh teman-teman ini memang valid. Emang real gitu ya. Mereka mengalami pelecehan. Wajar kalau mereka marah. Wajar kalau mereka emosi. Dan itu kita harus validasi. Terus kita lihat kasus per kasus juga Kang. Kita bahkan sampai kemarin bulan Februari kita ada kelas memeluk emosi di masa sulit. Memeluk emosi. Di masa sulit. Jadi kita bekerja sama dengan pihak lain gitu ya. Jadi ibu-ibu ini dikasih tools lah. Cara untuk mengelola emosi gitu. Dikasih tips. Baru saya syukuri sekarang. Ibu saya enggak bunuh diri. Ya itu potensi yang sangat real Kang. Ada kan? Ada dan sempat terjadi gitu. Saya ingat satu kasus yang saya sampai saat ini enggak bisa lupa. Jadi ini di tahun pertama kami berdiri. Masih kecil. Baru di tahun pertama. Baru di tahun pertama. Kita di grup WhatsApp ada satu anggota yang kalau enggak salah di Garut. Dia kirim WA. Dia bilang saya enggak tahan. Saya sekarang di jembatan saya mau loncat. Itu satu grup WhatsApp panik. Semua menghubungi dia. Berusaha supaya dia jangan melakukan itu. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan. Dia menggagalkan niatnya itu Kang. Dan sekarang si ibu ini sedang kuliah S2. Wah. Jadi saya melihat progres dia dari yang pertama dia masuk dia suicidal. Dia merasa hidupnya sudah hancur segagal-gagalnya. Sampai dia bisa menemukan kembali harapannya, daya juangnya. Dan sekarang ya melanjutkan studinya itu satu contoh kasus yang sangat-sangat membekas di hati saya. Luar biasa. Menjaga harapan akan masa depan. Tetap di teman bicara Maman. Saudara-saudara kita yang tergabung dalam komunitas single moms Indonesia ini. Bahwa kami ada bersama kalian. Dan ini adalah rumah teduh kalian. Ya. Pastinya dengan tetap menjaga rumah ini supaya tidak ada penghakiman. Supaya semua yang masuk itu sadar bahwa peraturan nomor satu kita adalah utamakan empati. Apa rasanya mendapat pertanyaan dari anak? Kenapa orang bisa bercerai? Yang pertama sih shock. Tapi saya sadar bahwa ini caranya dia untuk memproses. Untuk menerima kenyataan bahwa memang dinamika keluarganya berbeda. Di tangan saya ada buku kumpulan tulisan dari anggota-anggota single moms Indonesia. Perjalanan Ibu Tunggal. Sebagai penulis saya selalu percaya bahwa menulis itu salah satu cara untuk menuangkan pikiran dan perasaan. Juga bagian dari proses penyembuhan sebenarnya. Dan mengapa kemudian SMI ini menginisiasi untuk menulis kepada anggota-anggotanya? Jadi kebetulan, nggak kebetulan sih kak. Jadi waktu itu kami melakukan ada satu program yaitu kelas menulis. Jadi di kelas menulis itu selama, kalau tidak salah selama dua bulan. Anggota-anggota itu kami ajak untuk menulis secara teratur setiap hari. Dan kemudian mereka ikut kelas juga online gitu ya. Terus nanti tulisannya dipilih. Beberapa yang tulisannya kami anggap baik gitu ya. Ada tim dari kami yang memilih. Kemudian ada coachnya juga di situ yang membantu untuk mengkurasi hasil tulisan-tulisan yang kita anggap bisa menginspirasi. Dan kita membuat buku antologi ini, kita bagi perceritanya. Jadi ada yang karena suaminya berpulang duluan, ada karena perceraian, ada single moms by choice, ada tentang harta gonogini juga gitu. Tapi di setiap chapternya itu diakhiri dengan tanggapan pakar ahli di bidangnya. Terpenuhi kan tugas penulisan to enlight, to enrich, to empower. Menerangi, memperkenalkan ini loh kami. Kemudian bagaimana cara untuk memperkayawasan. Dan yang ketiga bagaimana untuk memberdayakan. Jadi teman-teman di Instagram yang kalau lihat single moms Indonesia berkumpul dan terlihat bahagia. Salah besar kalau kemudian anda nyinyir dan mengatakan ini kok janda-janda ketawa-ketawa. Mau suruh dia menangis, kamu sanggup untuk menampungnya. Kamu sanggup untuk menanganinya. Justru berbahagia lah ketika melihat orang lain bahagia. Mereka ingin berdaya juga. Bagaimana ya cara single moms Indonesia misalnya memberikan penjelasan kepada publik selain lewat buku atau ada media-media lain bahwa ubah dong perspektif kamu berpikir bahwa perempuan itu bukan tumpuan objek keputusan orang lain. Tapi dia juga adalah subjek pembuat keputusan. Saya mau mengutip kata-kata kamu nanti. Ya betul itu yang sedihnya itu memang karena lagi-lagi ya Kang. Kita kultur budayanya sangat patriarkis. Ya setuju. Butuh waktu untuk mengubah pandangan masyarakat yang menganggap perempuan itu sebagai second citizen. Kita mungkin tidak bisa memberikan jalan keluar untuk pekerjaan macam-macam. Tapi kemudian saling menguatkan secara psikologis bahwa kita ada bareng-bareng. Kita hadapi ini bersama-sama. Saling menguatkan itu yang muncul. Dan supaya juga anggotanya tahu bahwa mereka tidak sendiri Kang. Karena merasa sendiri, merasa terkucil, terputus dari hubungan dunia luar gitu. Itu kan bahaya Kang. Dan itu bagusnya SMI ada di seluruh Indonesia ya. Betul. Jadi kami juga menyarankan teman-teman yang di daerah kalau bisa berkumpul, berkumpul lah bertemu. Sebelum saya kasih lihat foto-foto dan mau bertanya ini apa? Di momen apa? Pernah nggak juga menerima keluhan belum berstatus orang tua tunggal? Belum berstatus orang tua tunggal tapi ingin bertanya dulu tentang kalau saya jadi orang tua tunggal bagaimana? Atau tidak berani untuk bercerai karena keluarga? Bukan untuk kemudian dengan tenangnya mengatakan udah jadi janda lebih baik bukan itu kan? Enggak, kami sebagai komunitas kita tidak mengkampanyekan perceraian Kang. Ini yang harus dicatat, tidak mengkampanyekan perceraian. Oke. Semua keputusan kami kembalikan ke anggota masing-masing. Karena tidak sedikit calon Ibu tunggal ini yang masuk dan bertanya, Mbak, aku harus gimana? Cerai aja atau gimana? Pasti kita jawab, nggak bisa. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Jawabannya itu ada di dalam dirimu sendiri. Oke, kalau foto ini? Wah... Aduh... Anak saya masih kecil banget. Ini waktu kami masih tinggal di Amerika Kang. Kebetulan anak saya lahir di sana. Ini dia baru setahun lebih sedikit. Ini... Siapa namanya? Alex. Alex. Alexander, ya. Ini foto. Saya masih menikah di situ statusnya. Iya. Sekarang anak saya sudah lebih tinggi dari saya. Dan berusia? Sekarang 17 tahun Kang. Apa rasanya mendapat pertanyaan dari anak? Kenapa orang bisa bercerai? Yang pertama sih shock. Tapi saya sadar bahwa ini caranya dia untuk memproses. Untuk menerima kenyataan bahwa memang dinamika keluarganya berbeda. Dan hebatnya pertanyaannya tidak menghakimi ya? Tidak. Dia hanya bertanya seperti itu. Kemudian setelah saya berpikir dan mencari ilham bagaimana menjawab dengan baik. Saya coba jelaskan. Oh jadi boleh ya kita mendelay untuk menjawab? Boleh. Boleh. Dan saya sudah nanya ke psikolog juga. Mereka bilang gak apa-apa. Kalau kita kaget atau shock dengan pertanyaan anak yang kayaknya berat. Kita gak tahu jawabannya gak apa-apa. Kita bilang, kita jelasin ke anak. Tolong kasih waktu. Mama cari tahu jawabannya. Kita akan ngobrol lagi. Gitu. Kalau yang ini? Foto? Wah. Waduh. Ini kebetulan karena tadi saya bilang saya dulu ngeblok, rajin ngeblok aktif gitu. Ini kebetulan saya dapat rejeki menang satu writing competition diadakan oleh salah satu media di sini Kang. Mereka bekerja sama dengan travel dan tourism board dari Queensland. Jadi saya diterbangkan ke sana untuk jalan-jalan. Gini. Gini. Seru sih Kang. Seru banget. Itu jalan sendiri. Ibu pun harusnya menjadi profesi. Dan bisa ditulis gitu kan. Harusnya. Dan gak harus ibu rumah tangga. Buat saya, status ibu apa sih salahnya? Itu cukup menggambarkan. Buat ibu tunggal buat apa gitu kan. Yuk kita perjuangkan itu yuk. Boleh kan. Itu dia. Kalau yang ini? Ini salah satu foto waktu perjalanan ke Australia itu. Ke Gold Coast. Jadi memang mereka sudah menyiapkan semua itinerinya. Dan ini ke salah satu tim park. Dan pas saya foto saya kirim anak saya cemburu. Karena saya gak bisa bawa dia. Cucu saya cemburu beberapa hari lalu. Karena ibunya yang lagi ngantar anaknya. Lagi ngantar anak kami sekolah ke sana. Berfoto dengan Iron Man-nya. Sementara dia tidak pernah berfoto dengan Iron Man-nya. Masih terus. Dan lagi-lagi memberikan gambaran. Siapa yang bilang ibu tunggal tidak berdaya? Ibu tunggal bisa tetap berkarya. Bisa tetap berkarya dan bisa tetap berdaya. Jadi satu kata kunci. To empower itu menjadi penting. Kata kunci adalah memberdayakan dan berdaya. Bukan memperdayai. Ingat. Bukan memperdayai. Ibu tunggal itu juga bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan bagaimana meyakinkan. Saudara-saudara kita yang tergabung dalam komunitas single moms Indonesia ini. Bahwa kami ada bersama kalian. Dan ini adalah rumah keduh kalian. Ya pastinya dengan tetap menjaga rumah ini. Supaya tidak ada penghakiman. Supaya semua yang masuk itu sadar bahwa. Peraturan nomor satu kita adalah. Utamakan empati. Itu kalimatnya Kartini menarik loh. Kami bukan ingin diistimewakan. Bukan ingin dilebihkan. Kami cuma butuh satu kata. Setara. Kita akan bicara lebih banyak lagi. Tetap di teman bicara mama. Lalu bagaimana kamu menyiapkan hatimu untuk. Suatu saat saya akan sendiri dan ditinggal oleh anak juga. Mau gak mau harus siap. Tapi saya yakin ada teman-teman. Ada support system. Kata kuncinya disitu. Dan tangki cinta mereka yang mengisi adalah. Ibunya. Ibu. Adalah orang tua. Ya betul. Kalau ayah tidak bisa hadir. Dan itu banyak terjadi di luar. Ya. Masih bisa kok. Kembali di teman bicara mama. Alex tadi udah umur? 17 tahun. Kita coba lihat. Di mystery box ini ada siapa? Bukan. Bukan ada siapa. Ini ada apa? Ada apa Kang? Silahkan dibuka. Wow. Apa sih ini? Ada buku. Saya aja gak tau. Ada buku dan pulpen. Oke. Ada buku dan pulpen. Asih. Karena kita udah bicara tentang Alex dan menulis. Saya ingin Maureen menuangkan isi hatinya mengirim surat untuk Alex. Waduh. Sebagai seorang ibu. Ya. Dilakukan sekarang gak? Ya. Sambil menunggu Maureen menulis, saya ingin memperlihatkan lagi tentang buku Perjalanan Ibu Tunggal. Di sini ada cukup banyak nama yang menulis. Ada satu, dua, sampai tujuh bab tentang perceraian, emosional healing, bagaimana perjalanan orang tua tunggal by choice. Kemudian single mom yang bisa mandiri secara finansial, bagaimana untuk menjadi orang tua tunggal yang dalam menangani atau merawat anaknya sendiri atau co-parenting. Kemudian, bahkan dating lagi setelah sendiri juga tentang bahagianya single mom. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan buat kita tentang single moms. Termasuk yang mungkin bertanya dari tadi yang saya sudah dapatkan jawabannya dari Maureen tentang beda single moms dengan single parents. Silahkan diperlihatkan dulu ke layar. Terbaca tidak ya? Ya. Dan monggo dibacakan, Mbak. Dear Alex, Terima kasih sudah hadir di dalam hidup Mami. Terima kasih sudah jadi anak yang sangat sabar. I love you always and forever. Untuk anak-anak yang berumur belasan yang sudah tahu tentang kondisi rumah tangga orang tuanya. Bagaimana sebaiknya dia harus juga berperan untuk menjadi anak buat ibunya, menjadi anak buat orang tua tunggalnya? Sebaiknya sih karena kalau kita sudah sedini mungkin memupuk hubungan yang baik, membina hubungan yang baik dengan anak ya. Saya sih yakin dan saya banyak melihat teman-teman ibu tunggal lainnya yang anaknya sudah kuliah, sudah dewasa gitu ya. Dan mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak membawa luka batin. Mereka tidak membawa kemarahan karena kondisi keluarganya berbeda. Itu berarti ibunya melakukan sesuatu yang benar, yang tepat. Karena anak itu akan baik-baik saja, Kang. Saya percaya banget, anak itu akan baik-baik saja selama tangki cinta mereka tidak kekurangan. Tidak kosong. Kata kuncinya di situ. Dan tangki cinta mereka yang mengisi adalah ibunya, adalah orang tua. Iya, betul. Kalau ayah tidak bisa hadir dan itu banyak terjadi di luar, masih bisa kok kita melibatkan pihak keluarga kita, kakak laki-laki kita, paman kita, atau siapapun saja orang yang baik, yang bisa menjadi sosok untuk figur ayah buat anak. Bukan berarti kita ingin mengatakan fatherless ya biasa saja. Iya, betul. Tapi kalau seandainya ketidakhadiran ayah itu memang ada, bukan berarti juga alasan bahwa kami ingin menjawab, benar kok kata orang, broken home itu memang membuat anak-anak itu terjerumus dalam narkoba, dalam macam-macam hal yang dianggap merugikan orang di sekelilingnya dan juga merugikan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan generasi sandwich yang juga jadi anggotamu dan saya yakin nggak sedikit yang akhirnya di mata orang adalah anak sekarang ini ya, baru masalah dikit udah minta cerai dan lain sebagainya. Itu aja udah stigma yang menyakitkan tanpa mau tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. Lalu kemudian punya anak yang masih kecil, sudah bekerja bahkan menanggung orang tuanya lalu harus menjadi orang tua tunggal. Bagaimana SMI menangani atau melakukan treatment dengan anggota-anggota yang umurnya mungkin baru 19, 20, 21. Masih muda-muda itu ya. Ya, kita banyak melakukan beragam program Kang. Semua punya benang merah. Programnya beragam mulai dari yang untuk pelatihan soft skill, pelatihan menulis, pelatihan jadi virtual assistant supaya mereka bisa kerja dari rumah gitu ya. Jadi soft skill dan hard skill kita semua siapkan secara gratis, mayoritas gratis, hampir bisa dibilang 95% gratis. Kita berpartner dengan pakar-pakar ahli, kita bikinkan program untuk mompreneurs, jadi mereka yang punya usaha kecil dari rumah, sampai akhirnya bisa dapat funding dari donornya kita gitu. Maureen, masih tinggal bareng sama Alex? Ya, tinggal berdua. Kami hanya tinggal berdua. Tinggal berdua. Sudah terbayang kalau tiba-tiba bilang Alex ma saya mau sekolah jauh atau saya mau bekerja di luar negeri? Ada, terpikirkan tuh ada Kang, seperti itu. Ya mau gak mau harus siap ya. Bener harus siap? Belum. Kalau ditanya sekarang belum, belum siap. Kita juga tidak bisa menahan. Mungkin bisa tahu, iya. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi pasti akan berat sih buat saya jujur, karena ya berarti saya resmi bercerai itu 2010, berarti sudah 14 tahun kami ya berdua aja Kang. Dan sekarang dia ingin menentukan jalannya juga? Iya, segera harus mengambil keputusan untuk kuliah. Bagi orang tua kita tidak bisa egois untuk menahan, tapi juga belum tentu siap. Lalu bagaimana kamu menyiapkan hatimu untuk suatu saat saya akan sendiri dan ditinggal oleh anak juga? Pasti. Pasti akan kesana arahnya. Karena kita pasti akan sendiri gitu kan. Mau gak mau harus siap, tapi saya yakin ada teman-teman, ada support system, ada keluarga. Jadi gak akan benar-benar sendiri, tapi ya memang harus siap untuk berdiri di atas kaki sendiri. Oke. Kata kuncinya di situ, siap gak siap, kita harus siap untuk berdiri di atas kaki sendiri. Masih tetap di teman bicara maman. Tolong rangkulah anak-anak perempuanmu. Tidak ada anak perempuan yang menikah dan berharap untuk berpisah. Kemudian misalnya ada orang tua tunggal yang akhirnya memutuskan saya akan menikah lagi. Bagaimana cara menyampaikan itu kepada anak? Saya pernah sampai bertunangan Kang, jadi hampir menikah gitu. Itu prosesnya juga cukup agak lama gitu. Saya harus menjelaskan juga Kak Alex. Saya jadi ingat kalimat ibu saya ketika saya bertanya, Apa sih kelebihan bapak dan apa sih kekurangan bapak yang membuat mama tidak lagi mau menikah? Dan bahkan kemudian bahkan tidak ingin kembali ke kampung halaman karena ingin tetap dekat dengan makam ayah. Emangnya bapak, kamu bapak nggak punya kekurangan, nggak pernah menyakiti ibu? Jawabannya sederhana sih sebenarnya. Dia cuma ingin mengatakan sesuatu yang membanggakan kami anak-anaknya bahwa laki-laki yang terbaik dalam kehidupan mama adalah bapak. Dan saya tidak mau menyakitinya dan tidak mau mengkhianatinya meski dia sudah pergi. Setelah membaca surat Maureen untuk Alex, saya jadi bertanya. Dan kita langsung masuk ke kata pernah dan tidak pernah. Ini saya berat sebenarnya untuk melakukan kuis ini tapi pas kamu minta itu. Baiklah. Banyak orang tua tunggal yang kemudian karena sudah sedemikian kuatnya ikatan dengan anak. Lalu kemudian juga mungkin karena ada trauma dan ada luka. Lalu kemudian tidak berani lagi menjawab pertanyaan saya tapi mudah-mudahan Maureen mau menjawab. Lalu setelah menjadi single mom, pernahkah jatuh cinta lagi atau tidak? Pernah dong. Seberat apa menyampaikan itu kepada Alex atau kalau kemudian misalnya ada orang tua tunggal yang akhirnya memutuskan saya akan menikah lagi. Bagaimana cara menyampaikan itu kepada anak? Saya pernah sampai bertunangan Kang jadi hampir menikah gitu. Itu prosesnya juga cukup agak lama gitu. Saya harus menjelaskan juga ke Alex bahwa ya karena kebetulan mantan saya waktu itu sudah menikah. Jadi dia menikah duluan. Jadi dia sudah punya keluarga baru. Lalu saya yang akhirnya bertunangan gitu. Terus saya jelaskan ke anak saya saya bilang, Alex, papa kamu kan sudah menikah lagi. Nah sekarang mami lagi deket sama ada lah om gitu. Saya bilang, nanti kalau ini kita kenalan ya gitu. Tapi saya tanya dulu perasaan kamu gimana? Tetap menanyakan itu pada anak? Tetap saya tanya itu ke anak. Saya mau dia bisa terbuka. Jadi apapun itu saya terima. Dan waktu itu dia senang-senang aja. Dia bilang, oh gapapa mami kalau mau nikah nikah aja. Yang kedua, pernah atau tidak menangis karena lelah menjadi single mom. Dan apa yang paling bisa membuat seorang maurin akhirnya setegar apapun akhirnya meneteskan air mata? Klise ya kan? Ya. Tapi doa. Mendekatkan diri sama Tuhan. Oke. Saya yakin Tuhan tuh nggak akan mencobai kita melebihi kekuatan. Apa yang kita mampu tanggung. Jadi kalau lelah ya istirahat gitu. Kalau mau nangis, nangis nggak apa-apa. Itu yang saya juga bagikan ke teman-teman di Singapore Indonesia bahwa Menangis itu bisa melegakan. Bukan tanda kita nggak kuat. Kita kuat gitu. Tapi ada momen dimana kita harus menangis, harus istirahat. Mungkin butuh senderan dengan teman-teman terdekat gitu. Pernah tidak seorang maurin diajak untuk ikut planning diet tapi gagal? Ini pertanyaan, aduh Yusa nyampeinnya. Pernah dong Kak. Kenapa harus diet? Karena buat saya satu kalimat. Kata aksara cantik itu bukan K-U-R-U-S. Apa dong Kak? Cantik ya cantik aja. Oke. Jadi tidak perlu kurus untuk cantik. Yang penting adalah bahagia. Ya. Setuju. Tapi kenapa sampai mau melakukan diet? Biasa terbawa dengan standar kecantikan. Karena bisa dibilang saya agak keluar dari jalur yang dianggap standar kecantikan di Indonesia. Dari kecil saya sudah merasakan itu. Bahwa kulit saya lebih gelap dari teman-teman saya. Ya kami dari timur selalu seperti itu. Indonesia timur kan Kang gitu. Rambut keriting gitu. Maka itu saya nggak punya rambut. Dan badan itu berperawakan agak tinggi besar. Sebetulnya ya itu sudah seturunan DNA keluarga saya gitu. Tapi dulu ya. Dulu saya menganggap kalau kurus nanti bisa disukai orang. Lalu apa yang ingin disampaikan oleh Maureen untuk orang-orang di luar sana? Mulai dari sesama single mom. Untuk sesama single mom. Ya. Tetap semangat menjalani apapun yang tengah dihadapi. Jangan menyerah. Ingat ada anak yang menatap ibunya. Ingat ada anak yang menatap ibunya. Jadi apapun yang kita lakukan bahkan dalam diam itu akan diserap oleh anak kita. Anak kita akan memandang bagaimana ibunya bisa bangkit dan berdaya kembali. Saya adalah anak single mom yang merasakan itu. Ketika ibu saya kuat masa saya nggak kuat? Setuju. Kita adalah energi untuk sekitar ya. Itu yang satu. Untuk keluarga. Untuk keluarga si ibu tunggal ini. Untuk bagaimana caranya untuk menjadi supporting system yang baik. Untuk keluarga. Tolong rangkullah anak-anak perempuanmu. Tidak ada anak perempuan yang menikah dan berharap untuk berpisah. Jalan hidup kita nggak pernah tahu. Tapi tetaplah jadi rumah terbaik untuk anak-anak. Tetap jadi rumah terbaik untuk anak-anakmu. Masyarakat di sekelilingnya. Latihlah empati. Karena empati itu seperti otot yang harus terus dilatih. Jangan menganggap perbedaan itu sebagai hal yang salah. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan kehidupan dengan beragam perbedaan. Itu yang menjadikan kita manusia. Kita tuh beragam loh diciptakannya. Dan bukan untuk diseragamkan. Kepada negara. Yang kadang-kadang tidak peduli sama fenomena ini. Untuk negara. Mungkin sudah saatnya. Negara lebih memperhatikan kesetaraan. Kesejahteraan ibu tunggal. Karena di bahu mereka lah. Terdapat masa depan bangsa. Anak-anaknya. Karena mereka membesarkan anak-anak. Yang akan menjadi penerus bangsa. Kita udah punya undang-undang nggak sih? Ketenagaan kerjaan yang menyorot khusus. Ibu tunggal atau orang tua tunggal. Saya kurang hafal ya Kang. Kalau untuk undang-undangnya. Tapi contoh sederhana yang terjadi. Pada saat seorang bercerai di sini. Kemudian hakim ketuk talu misalnya gitu. Dan keputusannya. Oke mantan suami harus memberikan tunjangan untuk anak. Misalnya 2 juta sebulan. Misalnya gitu ya. Sayangnya ternyata begitu keluar dari pengadilan. Hal ini tidak bisa di... Dikawal ya? Dikawal. Tidak bisa. Karena belum ada. Child support agency itu belum ada di Indonesia. Sehingga ketika keputusan pengadilan 25 juta sebulan. Dikasih 500 ribu pun nggak pernah di... Dipermasalahkan lagi. Tidak punya kekuatan hukum yang jelas. Kecuali dia menuntut ya Kang. Ya. Dan itu kan butuh biaya, butuh waktu gitu. Jadi mudah-mudahan nanti akan bisa ada hukum yang lebih memperhatikan kesejahteraan anak-anak. Terutama anak-anak sih Kang. Yang harus dilihat anak-anak. Anak-anak. Karena paling tidak ya itu tadi supaya tidak jadi fatherless country juga kan gitu. Dan anak-anak ini kesejahteraannya bisa lebih baik kalau ayahnya bisa diwajibkan untuk menghidupi anak-anaknya. Oke. Terima kasih Maureen sudah mau berbagi. Terima kasih. Maaf dengan semua pertanyaan yang mungkin masih ada bias gendernya. Tapi mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun. Tidak cuma ibu tunggal. Bahwa perempuan itu bukan untuk minta dikasihani kok. Mereka cuma minta disetarakan. Satu jam kita bersama Maureen dan Maureen mengajarkan. Tanamkan di dalam diri semua insan. Di dalam atau di luar rumah. Perempuan bukan semata objek limpahan keputusan. Tapi perempuan juga adalah subjek pembuat keputusan. Mereka mampu menyediakan bahu. Melempangkan jalan. Akan masa depan. Putra dan putri yang memanggilnya ibu. Maureen bisa. Dan ku percaya semua ibu. Semua perempuan juga sejatinya bisa. Ya. Ibu bisa menyiapkan tandu. Bisa menyediakan tandu. Sekaligus kuasa menjadi pandu. Bagi anak-anaknya. Bagi bangsanya. Bagi negerinya. Ingat. Di dalam kata mother. M-O-T-H-E-R. Ada kata hero. Karena ibu memang pahlawan. Buat anaknya. Buat negerinya. Buat bangsanya. Sampai bertemu. Di teman bicara maman berikutnya. . . Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton